PEMBICARA 1 Sebenarnya hanya sedikit peserta didik yang memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring Dalam penerapan PTM terbatas, peserta didik yang hadir dibatasi maksimal 50% dari rombongan belajar Dia berharap pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak memicu timbulnya kelas terbaru COVID-19 Setelah SD Negeri 003 Balikpapan Kota, Wali Kota melanjutkan peninjauan ke Sekolah SMP Negeri 1, SD Bayangkari, dan SD SMP Istikomah Untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas di sekolah, beberapa hal yang dipersiapkan secara maksimal Antara lain fasilitas pendukung, penerapan prokes, hingga kesiapan tenaga pendidik Advertorial Muhammad Rizki Ulah, Balikpapan TV, memberitakan Terima kasih telah menonton!